Dekat mencuri motor di parkiran masjid, seorang pria di Lombok, Nusa Tenggara Barat, diringkus polisi. Kasus curan murim terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Motif pelaku, terbelit utang pinjaman online yang harus segera dibayarkan. Inilah aksi pencuri sepeda motor milik jamaah masjid dari Sabah Tujai, Lombok Tengah, yang terekam kamera CCTV akhir pekan lalu. Setelah meneliti rekaman video kamera pengawas, serta membesar saksi, Rabu kemarin polisi akhirnya meringkus pelaku bernama Heru Budiman di rumahnya kawasan Ampenan, Mataram. Pria berusia 34 tahun itu merupakan residivis kasus pencurian dengan pemberatan. Ia mengaku nekat mencuri karena terbelit utang pinjaman online yang harus segera dibayarkan. Kegiatan dilakukan menggrip menjelang malam, di mana pelaku jalan-jalan, membesar budget dan mengecek di pakiran dan ketika ada motor yang memang terpakir dalam keadaan kunci ketinggal itulah yang dibawa oleh pelaku. Polisi juga menyita sepeda motor hasil curian yang sudah dijual seharga 800 ribu rupiah kepada salah satu warga. Heru pun dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Riyadi Sulhi melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat.